Keberatan yang mulia, sebentar lah, ini masih giliran penuntut umum, tapi ada mengarahkan yang mulia, ada arah yang dituju dari penuntut umum. Dengar dulu gilirannya, paham, tunggu giliran, kalau anda keberatan, sampaikan nanti di keberatannya, banyak tempatnya, bukan disini, paham itu, kalau enggak saya terapkan pasal kuhab kita ini, yang tidak tertib, saya suruh keluar, saya ingatkan, saya ingatkan sekali lagi, pengadilan ini adalah pengadilan yang luhur, itu ini, paham kan, sedikit silap joksi itu, tunggu giliran, saya luas-luasnya kita akan beri, ya, saya akan beri sebentar dulu, kita semua bertanggung jawab terhadap hukum, paham, terhadap manusia kita ini semua, terhadap yang kuasa, itu yang tertulis di kuhab kita itu. Nah, itu belum apa-apa, giliran keberatan itu banyak tempatnya bagi saudara, bukan waktu mereka menyampaikan, kapan keberatan, kapan sidangnya jelas? Waktu dia mengajukan keberatan, waktu pemeriksaan terdakwa, silahkan ajukan keberatannya itu, waktu peledoy nota pembelaan, silahkan, waktu duplik pun ada, bukan disembarang, waktu langsung keberatan. Dicatat itu, itu yang disini, saya berusaha untuk berpegang teguh di kuhabnya, kalau sampai seperti ini, belum apa-apa. Kayak di kampung, di warung, ini tempat terhormat dan luhur, kalau kita bukan menghargai tertibnya persidangan, siapa lagi? Sekali lagi saya ingatkan, membikin gaduh, saya akan suruh keluar siapapun di dalam persidangan ini, tanpa kecuali. Saya ingatkan dulu, di pasal 218 ayat 1 disebut, mungkin lupa saudara-saudara. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Di penjelasannya, di penjelasannya, tugas pengadilan adalah luhur. Bertanggung jawab terhadap hukum, manusia kita ini semua, dan Tuhan yang Maha Esa. Saya tidak tahu, tunggu giliran, seluas-luas saya akan beri. Selesai mereka, sudah catat. Ketentuan kita kan seperti itu di sini. Dia agak panjang saya sebutkan, saya agak geram dengan cara seperti itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah yang disampaikan di persidangan. Kalau ada perbedaan di antara saudara-saudara berdua, kejaksaan penasihat hukum, baik dalam berita cara didengar, catat. Ajukan keberatan, kita catat berita cara. Tugas kita menyimpulkan, sampaikan ketika kita menyampaikan kesimpulan. Itu, karena dipahami sungguh-sungguh kuhapnya. Baik, selanjutnya giliran masih penuntut umum. Mohon petunjuk majelis. Mohon petunjuk dari majelis. Tadi majelis... Tegor langsung JPU. Cuma, kalau kebetulan majelis tidak tegor, karena tadi kan penanyaan terakhir, mengulang-ulang pertanyaan yang sama, pertanyaan kami. Selanjutnya, kalau majelis kebetulan tidak tegor, bukankah pengacara berhak keberatan ke majelis, kalau JPU mengulang-ulang pertanyaan yang sama itu. Mohon petunjuk, bolehkah kami langsung? Tentu dengan sopan, tentu. Mohon izin majelis, mohon petunjuk dari Bapak. Baca puhaknya. Bahwa pertanyaan itu disampaikan melalui perantaran ketua majelis. Ketua majelis menyatakan itu sudah bisa tidak diajukan, tentu itu kewenangan ketua majelis. Bukan kewenangan ketua, itulah pihak menyanggah-nyanggah itu. Kalau kami keberatan, nanti melalui majelis boleh ya? Melalui majelis. Terima kasih. Sampaikan melalui majelis. Terima kasih. Silakan penuntut umum. Terima kasih yang mulia, yang ujaksana. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.